Al-Fatihah Al-Fatihah Sehingga penafsirannya Pun diputar supaya Jangan bertabrakan dengan akidah yang mereka Yakin bahwa Allah itu Allah tidak Seperti apa-apa, kalau dibilang cahaya Berarti Allah cahaya dong Berarti itu Allah Berarti bisa dilihat, silahkan ke cahaya Kalau bisa, silahkan tangkaplah cahaya Mana? Itu saja Ya, itu terserah Anda mau mengatakan Allah adalah cahaya boleh silahkan saja, tetapi kalau dikatakan seperti apa, ya tidak seperti apa dan cahaya itu tidak seperti apa tidak bisa dilihat, tidak bisa ditangkap nah, cahaya mana? cahaya langit bumi bukan cahaya matahari, bukan cahaya neon dan sampai sekarang para alifisika, alam ini kan terang tidak gelap, tidak apa gelap itu karena kita berada di balik bumi ya kan menutup dari cahaya matahari cahaya matahari itu dalam alam semesta hanya merupakan satu seperti buntutnya kunang-kunang, klip klip, klip, klip itu tidak memberikan cahaya apa-apa ya kita sekarang terang karena kita dengan matahari termasuk dekat, dan kita dalam satu galaksi dan kita sebagai planet-planet yang memutari matahari ya cahayanya terang-beneran begitu kita itu singgah ke matahari yang lain ke bintang yang lain maksud saya matahari itu kan bintang matahari kan bintang ke bintang yang lain dengan kejauhan seratus miliar tahun cahaya ya gak kelihatan tapi kok terang juga jadi alam ini kan terang-beneran nah, kalau cahaya itu terang-beneran sampai sekarang para fisika itu mengatakan sampai sekarang yang tidak diketahui dari mana datangnya cahaya di langit itu kalau ada kan ada sumbernya berarti bukan saja pantulannya kan kelihatan ya gak ada kok terang dari mana yang ketahui dari mana datangnya pokoknya alam ini terang-beneran kok terang, blong-bolong ya, luas, hampa dari mana datangnya jadi kalau kita hanya mengerti fisika ya saya kira tidak akan betulkan dengan akhidah kalau katakan Allah mutada nurun dalam khobar hati-hati aja dah berarti Allah cahaya yaudah selamat menikmati